Saudara polisi perairan dan udara Polda Gorontalo menangkap tiga orang nelayan di kecamatan Popayato, Kabupaten Poguato, Gorontalo karena melakukan pengeboman ikan. Dari hasil penangkapan ini polisi mengamankan barang bukti berupa botol, aki, mesin perahu, kabel, dan sejumlah barang bukti lainnya yang digunakan untuk mengebom ikan. Tiga nelayan di kecamatan Popayato, Kabupaten Poguato, Gorontalo ditangkap oleh anggota polisi perairan dan udara Polda Gorontalo karena melakukan pengeboman ikan. Nelayan ini ditangkap pada Senin 1 Februari lalu. Selain menangkap pelaku, polisi juga mengamankan barang bukti berupa botol, aki, mesin perahu, kabel, dan sejumlah barang bukti lainnya yang digunakan untuk mengebom ikan. Direktur Polairut Polda Gorontalo, Kombesai, Fulalam mengatakan penangkapan ini dilakukan saat ketiga nelayan tersebut melakukan pengeboman ikan di laut di kecamatan Popayato, Kabupaten Poguato. Sebelum ditangkap, pelaku telah menggunakan dua bom ikan. Hari 2021 pukul 12.00, anggota saya berhasil mengamankan tiga perang, yang pertama UN-39, DN-35, dan RL-29, yang pada saat kita dapati sedang melakukan perbuatan pembawaan hukum. Sehingga kita mengamankan. Menurut hasil pemeriksaan, dia ada lima bom ikan yang sudah disiapkan. Satu yang sudah dilendakkan, dua yang sempat dibuang sesaat sebelum penangkapan, dan dua lagi yang berhasil kita amankan. Barang buktinya itu, dan satu aki, satu kabel beberapa meter, dan satu kapal, ini yang kita amankan. Menurut Saiful, aktivitas pengeboman ikan ini sudah dilakukan bertahun-tahun. Pasalnya, satu dari tiga pelaku jari tangannya putus diduga akibat terkena bom ikan. Bom ikan dirakit sendiri oleh pelaku dengan menggunakan bahan peledak tradisional. Ketiga pelaku kini telah ditetapkan sebagai tersangka, dan dijerat dengan Pasal 84 Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang perikanan, dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara.